Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat semua. Amin. Anak-anak, mari kita belajar tema 6. Subtema 1, pembelajaran 4. Dengan tujuan pembelajarannya, mengurahkan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, menganalisa bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan, menjelaskan makna kewajiban. Ayo kita amati gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian terhadap gambar tersebut? Menurut kalian, hal-hal apa sejakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Gambar yang pertama berupa papan iklan. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media cetak. Iklan tersebut berisi ajakan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai. Gambar yang kedua dan yang ketiga menunjukkan lingkungan sungai dan pantai yang dipenuhi sampah. Lingkungan yang kotor salah satu dampak dari interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Mari kita lanjutkan. Pembelajaran berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Berilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor. Disebabkan karena manusia sering menepang pohon di tanah yang landeng. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam. Karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Apa saja akibat interaktif negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan, banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tanah longsor akibat manusia sering menepang hutan. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Dari hurian tersebut, maka dapat disimpulkan manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita semua, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Ada hak, pasti ada kewajiban. Kita sebagai pelajar mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan. Apa saja? Apa saja kewajiban kita? Mari kita belajar tentang kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan. Buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan, agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar akan berhasil. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban itu harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain mentaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya mentaati peraturan sekolah. Mari kita berdiskusi antara hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak kalian di sekolah yang pertama adalah menggunakan fasilitas pembelajaran. Yang kedua mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan kewajiban siswa di sekolah yang pertama mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah. Yang kedua mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana hak dan kewajiban kalian di rumah? Hak kalian sebagai anak di rumah. Yang pertama hak mendapatkan perlindungan. Yang kedua hak mendapatkan keselamatan. Kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Yang pertama belajar dengan tegung dan sungguh-sungguh. Yang kedua membantu orang tua dan merapikan kamar. Nah anak-anak setelah kita pelajari semuanya, tugas kalian yaitu di rumah bekerja sama dengan orang tua. Yaitu mendiskusikan dengan orang tuamu tentang kewajiban apa saja yang telah kamu lakukan dan yang belum kamu lakukan. Mintalah saran orang tuamu agar kamu dapat melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Setelah itu, tulis pada buku tulis kalian, kemudian foto dan kirim ke ustadzah. Alhamdulillahirrohabilalamin, kita sudah selesai mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan tentang hak dan kewajiban. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Don't forget to pray on time and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.